Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi wala fis samai wahwas sami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita syukuri Semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekeluarga Dengan cara minimal mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya orang-orang yang ahli bersyukur Dan termasuk orang-orang yang sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang yang senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena rajin bersyukur Berikutnya mari kita bersulawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan mudah-mudahan besok memberikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat Amin Allahumma amin Allahumma salli ala muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Semoga salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan Masih diberikan ni'mat oleh Allah untuk memiliki keimanan, keislaman, dan juga keihsanan Dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bersilaturahmi pada video ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan juga kebermanfaatan kepada kita dalam mengikuti video ini sampai akhir Tanpa ada halangan suatu apapun Sahabat channel youtube Taman Surga ternyata kita sudah masuk kepada hari ke-28 pada puasa di bulan Ramadan Oleh karena itu saya berniat untuk membuat video ini untuk absen sholawat jibril Jadi pada hari sebelum bulan Ramadan kemarin saya melaunching sebuah program yakni gerakan ayu membaca sholawat jibril Sebanyak seribu kali, minimal seribu kali setiap hari di bulan Ramadan ini Jadi sholawat yang dibaca adalah sholawat jibril yang berbunyi seperti ini Sholawat jibril yang berbunyi seperti yang sudah saya bacakan tiga kali tadi adalah sholawat jibril Dibaca minimal seribu kali setiap hari selama bulan Ramadan ini Dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-28 Oleh karena itu silahkan sahabat channel youtube Taman Surga Yang telah melaksanakan membaca sholawat jibril pada hari ini pada hari ke-28 Silahkan bisa langsung berkomentar pada kolom komentar yang ada di bawah Anda bisa absen jumlah sholawat yang dibaca hari ini Kemudian Anda juga bisa saling memotivasi dan juga mendoakan satu sama lainnya Dan juga berbagi kisah keajaiban sholawat yang dialaminya Semoga kisah Anda dijauhkan oleh Allah SWT Dari sikap takabur, sikap sombong, dan juga sifat ujuk Tetapi semoga Allah SWT menjadikan kisah Anda itu sebagai motivasi Dan juga inspirasi bagi orang lain yang bisa menjadi wasilah datangnya hidayah kepada orang lain Untuk senantiasa mau dan juga tergerak hatinya untuk bersolawat Kepada baginda Rasulullah SAW Amin Kemudian saya baca di Youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan juga ingin ikut pada program sholawat ini Bisa langsung bergabung Hari ini juga bisa langsung membaca sholawat ini Bacalah minimal seribu kali Semoga Allah SWT meridui Dan pada video kali ini Ada sebuah tema yang saya angkat Yaitu menjemput rahmat Allah SWT Laylatul Qadar Dengan memperbanyak membaca sholawat Nah, sahabat channel Youtube Taman Surga Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat menarik Pada siang hari, sore hari ini Silahkan kepada sahabat channel Youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami Dan mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tombol subscribe channel Youtube Taman Surga Jadi di bawah video ini ada tombol bertuliskan subscribe berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan juga tombol loncengnya Kemudian tekan lagi atau pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian, maka Anda telah mengaktifkan notifikasi Untuk bisa Mendapatkan video-video terbaru dari kami yang diupdate Sehingga Anda bisa menjadi penonton yang pertama dari video kami berikutnya Dan kabar baiknya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya insya Allah Hanya dengan men-subscribe dan juga menyalakan tombol lonceng Bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Karena telah membantu serta men-support channel Youtube Taman Surga Untuk berdakwah Kepada semua sahabat yang sudah subscribe Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe Maupun yang baru akan mau subscribe Kami doakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa kita Membukakan pintu hidayah kepada kita Menerima semua amal ibadah kita Mengabulkan semua hajat kita Melunasi semua hutang kita Melancarkan rezeki kita Dan memberikan solusi pada semua ujian dan cobaan yang sedang kita alami Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah Untuk bisa bertemu dengan malam Laylatul Qadar Pada bulan Ramadan tahun ini Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Taukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Mereka menjawab Orang yang bangkrut menurut kami Adalah orang yang tidak memiliki dirham dan berkakas Artinya tidak punya duit dan juga tidak punya barang-barang atau tidak punya rumah Beliau bersabda Sesungguhnya seseorang yang bangkrut dari umatku Adalah orang yang datang pada hari kiamat Dengan pahala sholat Puasa dan zakat Namun ia datang sedang dirinya telah mencelak orang ini Menuduh orang ini Memakan harta orang ini Menumpahkan darah orang ini Dan memukul orang ini Sehingga untuk orang ini Diambilkan sebaikan dari kebaikannya Dan untuk orang ini Diambilkan juga sebaikan dari Sebagian dari kebaikannya Ketika kebaikan-kebaikan telah habis Sebelum ia melunasi hutang-hutang kepada mereka Maka diambillah Sebagian dari dosa-dosa mereka Untuk diberikan kepadanya Kemudian dilemparkanlah ia ke dalam neraka Hadis riwayat imam muslim Semoga kita dijaga Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari nasib yang sangat tidak mujur seperti ini Oleh karena itu Mari sahabat Pada bulan Ramadan ini Ada orang yang nanti akan menjadi orang yang bangkrut Yaitu siapa? Yaitu kita yang sudah berpuasa Yaitu kita yang sudah sholat Yaitu kita yang sudah membayar jakat Tetapi kita ini mendolimi orang lain Kita menuduh-nuduh orang lain Kita memakan hartanya orang lain Kita menumpahkan darahnya orang lain Dan kita menyakiti Memukul Mencelak dan sebagainya Kepada orang lain Nah Kalau kita masih tetap melakukan hal seperti itu Maka besok di akhirat Nanti ya Kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita dolimi Kalau kebaikan yang kita miliki sudah habis Maka ketika ada orang yang pernah didolimi Anda Tetapi Anda sudah tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka Maka Allah akan mengambil kesalahan dari orang yang kita dolimi itu Kemudian diberikan kepada kita Sehingga kita sudah habis amal baiknya Tetapi bertumpuk-tumpuk kejelekannya atau amal buruknya atau dosanya Sehingga bagaimana? Kita akan dilemparkan ke dalam api neraka Nah sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita berdoa Semoga kita dijauhkan dari hal seperti ini Dan sebaliknya Mari kita menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita jemput malam Laylatul Qadar Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah S.A.W Perbanyak membaca sholawat, 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 dan sholawat S.A.W 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 Perbanyak membaca sholawat Karena sesungguhnya dengan kita bersolawat Maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Kita akan diberikan kasih sayangnya Allah Kita akan diberikan belas kasihanya Allah Oleh karena itu Kalau Allah sudah sayang kepada kita Kalau Allah sudah mencintai kita Kalau Allah sudah merahmati kita Maka semua dosa kita diampuni Semua hal yang kita butuhkan akan dipenuhi Semua hutang kita akan dilunasi Semua hajat kita akan dikabulkan Dan semua kebaikan akan diberikan kepada kita Barang siapa yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah S.A.W Satu kali saja Maka Allah S.A.W Akan membalas orang yang bersolawat tadi Dengan 10 sholawat atau 10 rahmat kepada orang tadi Nah jangan sampai kita menjadi orang yang merugi Jangan sampai kita menjadi orang bangkrut Tetapi mari kita jemput cintanya Rasulullah S.A.W Kita jemput rahmat Allah Baginda Rasulullah S.A.W itu adalah Sang Rasul Sang Nabi yang memiliki syafaatul udhma Atau syafaat yang terbesar Di antara Nabi dan Rasul Untuk umatnya Oleh karena itu mari Dengan senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah S.A.W Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung Mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah S.A.W Baik di dunia maupun di akhirat Amin Allahumma amin Semoga video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekhilafan Dalam mengantarkan video ini Ayo teruslah bersolawat Ayo senantiasa membaca sholawat Semoga kita senantiasa bisa istiqomah untuk bersolawat Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh